Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera lalu buat kita semua Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua Perlu kita ketahui Masa Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan dan masyarakatnya bertambah tingkat Tapi masih ada yang kurang diiringi dengan pendidikan agama Sebagaimana kita lihat dan kita saksikan di media masa Orang-orang yang terlibat perupsi adalah orang-orang yang pintar Tapi tidak benar Unisma yang memiliki beberapa prodi Program studi yang ada Dan sebetulnya kompeten Insya Allah maka melahirkan calon pemimpin yang bukan sekedar kita tapi benar Dan kalau temuan kuliah ini Saya akan membahas cara kerja antena Yang diselaskan secara lisi dalam video pembelajaran ini Mari kita saksikan petai saya yang ada di TKT Setelah pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita akan membahas cara kerja antena Perhatikan kerja simulasi berikut ini Mari kita mulai Ini adalah satelit Ini adalah tower sebagai pemancar dan penerima Ini antena parabola Sebagai pemancar dan penerima juga Dan ponsel yang kita miliki sebagai penerima Jadi Antena banyak digunakan Di bidang telekomunikasi Dan kita sudah melihat banyak pengaplikasiannya Dalam pembelajaran ini Antena penerima gelombang elektromagnetik Dan mengubahnya menjadi sinyal istrik Atau menerima sinyal istrik Dan memancarkannya sebagai gelombang elektromagnetik Dalam pembelajaran ini Kita akan membahas tentang antena Mari kita simak bersama video simulasi lebih detail lagi Kita memiliki sinyal istrik Jadi bagaimana cara mengubahnya Menjadi gelombang elektromagnetik Anda mungkin memikirkan jawaban sederhana Di pikiran Anda Yaitu dengan menggunakan konduktor tertutup Dan dengan bantuan prinsip Induksi elektromagnetik Maka Anda akan dapat menghasilkan Medan magnet Yang berfluktuasi Dan listrik di sekitarnya Namun Bidang yang berfluktuasi di sekitar sumber ini Tidak berguna dalam mentransmisikan sinyal Medan elektromagnetik di sini Tidak merambat Alih-alih Hanya berfluktuasi di sekitar sumbernya Gelombang elektromagnetik Perlu dipisahkan dari sumbernya Gelombang itu harus merambat di dalam antena Sebelum melihat bagaimana antena dibuat Mari kita pahami fisika di balik gelombang Bayangkan Satu muatan positif dan negatif diletakkan terpisah Pengaturan ini dikenal sebagai default Dan muatan ini jelas menghasilkan median listrik Seperti yang ditunjukkan Sekarang Asumsikan Asumsikan Bahwa muatan ini berosilasi Seperti yang ditunjukkan Kecepatan akan berada pada titik maksimum Di titik tengah lintasan muatan Dan Di ujung lintasan kecepatan akan menjadi 0 Partikel bermuatan mengalami akselerasi Dan deselerasi Terus menerus karena kecepatan ini Tentangannya sekarang Adalah untuk mengetahui Bagaimana median listrik bervariasi Karena gerakan ini Mari kita berkonsentrasi Hanya pada satu jalur median listrik Muka gelombang terbentuk seperti pada saat ekspansi 0 Dan Berubah bentuk seperti yang ditunjukkan setelah 1 per 8 periode waktu Ini mengejutkan Anda mungkin membayangkan Medan listrik sederhana Seperti yang ditunjukkan di lokasi ini Mengapa median listrik membentang Dan membentuk median seperti ini Ini karena Percepatan atau perlambatan muatan Menghasilkan median listrik Dengan beberapa efek memori Medan listrik lama Tidak mudah menyesuaikan dengan kondisi yang baru Kita perlu meluangkan waktu Untuk memahami efek memori Medan listrik ini Atau pembentukan gulungan Dari percepatan atau perlambatan muatan Kita akan membahas topik menariknya Secara terperinci dalam sesi perkulian terpisah Kita melanjutkan Analisa kita dengan cara yang sama Kita dapat melihat bahwa Pada seperempat periode waktu Ujung gelombang bertemu pada satu titik Setelah ini Pemisah dan Rambatan muka gelombang terjadi Harap diingat bahwa Medan listrik yang bervariasi ini Akan secara otomatis menghasilkan Medan magnet yang bervariasi Dan tegak lurus dengannya Jika Anda menggambarkan Variasi intensitas medan listrik Dengan jarak Anda dapat melihat bahwa Rambat gelombang bersifat sinusoidal Sangat menarik Untuk dicatat bahwa Panjang gelombang dari perlambatan yang dihasilkan Proses dua kali lipat dari panjang dipol Kita kembalikan lagi ke sini nanti Kita butuhkan dalam antena Kita dapat membuat antena Jika dapat mengatur Muatan positif dan negatif Berhasilasi sangat mudah Ambil batang pengantar yang dibengkokkan di tengahnya Dan Berikan sinyal tegangan di tengahnya Anggaplah ini adalah sinyal yang telah Anda terapkan Sinyal tegangan yang bervariasi waktu Terjadi pada waktu 0 Karena efek tegangan elektron Akan dipindahkan dari kanan dipol Dan akan terakumulasi di sebelah kiri Ini berarti Ujung lainnya Yang telah kehilangan elektron Secara otomatis menjadi bermuatan positif Pengaturan ini Telah menciptakan efek yang sama Dengan terjadinya muatan default Sebelumnya Yaitu Muatan positif dan negatif Di ujung kabel Dengan variasi tegangan terhadap waktu Muatan positif dan Muatan negatif Akan berpindah-pindah Kesana kemari Antena default Yang sama juga menghasilkan Fenomena yang sama Seperti yang kita lihat Di bagian sebelumnya Dan terjadi perampatan gelombang Kita sekarang telah melihat Bagaimana antena bekerja sebagai pemancar Frekuensi sinyal yang ditransmisikan Akan sama dengan Frekuensi sinyal tegangan diberikan Karena perampatan bergerak Dengan kecepatan cahaya Kita dapat dengan mudah Menghitung panjang gelombang perampatan Untuk transmisi yang sempurna Panjang antena harus setengah Dari panjang gelombang yang ditransmisikan Pengoperasian antena dapat dibalik Dan dapat berfungsi Sebagai penerima Jika medan elektromagnetik Yang merambat mengenainya Mari kita lihat Fenomena ini secara rinci Ambil antena yang lain lagi Dan terapkan medan listrik Pada saat ini Elektron akan menumpuk Di salah satu ujung batang ini Sama dengan Divo listrik Karena medan listrik yang diterapkan Bervariasi Maka Muatan positif dan negatif Menumpuk di ujung lainnya Akumulasi muatan yang bervariasi Berarti Sinyal tegangan listrik yang bervariasi Dihasilkan di bagian tengah antena Sinyal tegangan ini adalah output ketika Antena berfungsi sebagai penerima Frekuensi sinyal tegangan output IM Penerima sudah jelas Dari konfigurasi medan listrik bahwa Untuk penerima yang sempurna Ukuran antena harus setengah Dari panjang gelombang Setelah semua pembahasan ini Lihat bahwa antena adalah Sirkuit terbuka Sekarang Mari kita lihat beberapa Antena praktis Dan cara kerjanya Di masa lalu Antena default Digunakan untuk penerima TV berwarna Bertindak sebagai default Dan menerima sinyal reflektor Dan pengarah juga diperlukan Dalam antena jenis ini Untuk memfokuskan sinyal Pada default Struktur lengkap ini Dikenal sebagai antena Yagi Uda Antena default Mengubah sinyal yang diterima Menjadi sinyal listrik Dan sinyal listrik ini Dibawa oleh kabel koaksial Ke unit televisi Saat ini Kita berpindah Ke antena disk TV Antena ini Terdiri dari Dua komponen utama Yaitu Reverter berbentuk parabola Dan converter blok low noise Piringan parabola Menerima sinyal Elektromagnetik Dari satelit Dan memfokuskan Ke LNBF Bentuk parabola Dirancang Sangat spesifik Dan akurat MPR terdiri dari Foothorn Webguard PCB Dan VROP Dengan video pembelajaran ini Anda bisa mengetahui Bagaimana sinyal yang masuk Dipokuskan Ke VROP Melalui foothorn Dan Webguard Tegangan diinduksi Di VROP Seperti yang kita lihat Pada depo sederhana Tegangan dihasilkan Diumpankan ke PCB Untuk memprosesasinya Seperti Fitrasi Kopersi Frekuensi Tinggi Kerendah Dan Amplikasi Pemprosesan Sinyal Sinyal listrik ini Dibawa ke unit televisi Melalui kabel korsial Jika Anda Membuka LNB Kemungkinan Besar Anda Akan menemukan Dua Probe Alih-alih Satu Dan Probe Kedua Tegak lurus Dengan pertama Susunan Dua Probe Berarti Spectrum yang tersedia Dapat digunakan Dua kali Dengan mengirimkan Gelombang Dengan polarisasi Horizontal Atau Vertikal Satu Mendeteksi Sinyal terpolarisasi Horizontal Dan Probe Mendeteksi Sinyal terpolarisasi Vertikal Ponsel di tangan Anda Menggunakan jenis Antena yang sama Sekali Berbeda Yang sama saya Berbeda Disebut sebagai Antena Vits Antena Vits Terdiri dari Logam Atau strip Yang ditempatkan Pada bidang Gorn Dengan sepotong Bahan Di elektrik Yang diletakkan Di antaranya Disini juga Bertindak sebagai Elemen yang Memancar Arus setengah Dari panjang Gelombang Untuk transmisi Dan penerimaan Yang tepat Harap diingat Bahwa Dekrisif Antena Vits Yang kita bahas Disini Merupakan Yang sangat Mendasar Terima kasih Semuanya Terima kasih Altyazı M.K.